Intro Salam Sukacita dan Amish Jatah Senantiasa ada pada kita semua Jumpa lagi kita di dalam Word from Heaven Dan pagi ini saya ingin mengajak kita Membaca Hosea pasal 11 Ayat 1-2 Ketika Israel masih muda Kukasihi dia Dan dari Mesir Kupanggil anakku itu Makin kupanggil mereka Makin pergi mereka itu dari hadapanku Mereka mempersembahkan korban kepada para baal Dan membakar korban kepada patung-patung Nabi Hosea Masa pelayanannya sejaman Dengan Nabi saya dan Nabi Mika Bahkan wilayah pelayanannya Terutama adalah kerajaan Israel di bagian utara Jadi kita bisa lihat Ini di catatannya di Hosea pasal 1 Ayat 1 Gaya nubuatannya memang unik Dia tidak hanya menyampaikan pesan Tuhan melalui kata-kata Tapi Hosea juga menyampaikan pesan Tuhan dengan tindakan Perbuatan untuk memberi contoh Nabi Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil gomer Seorang perempuan Sundal menjadi istrinya Untuk memperlihatkan bahwa Kata Tuhan Umatku sama seperti istrimu itu Mereka tidak setia kepadaku dan meninggalkan aku Bapak Ibu bisa lihat di Hosea pasal 1 ayat 2 Setelah gomer berlaku tidak setia Hosea diperintahkan Tuhan Untuk mengambilnya kembali Sebagai istri dan mengasihinya Karena seperti Tuhan juga mengasih bangsa Israel Dan mencintai bangsa Israel Bapak Ibu contoh-contoh tragis ini Disampaikan oleh Tuhan Melalui Nabi Hosea Untuk menunjukkan Untuk mencerminkan Untuk menggambarkan betapa kasih Tuhan itu ekstrim Yang tanpa pamrih Kepada bangsa Israel Juga tentu kepada saudara dan saya Meski Israel berlaku serong Dan tidak bertobat Dan telah diperingatkan Akan datangnya penghukuman atas mereka Yang sangat mengerikan Tuhan juga menjanjikan pemulihan dan berkat Hal itu menunjukkan Betapa besar dan gigihnya kasih Tuhan Betapa dalam rahmatnya Dengan anugerah dan kebaikannya Tuhan memelihara bangsa Israel ini Dalam kasih karunian Dia akan menebus dan memulihkan mereka Bapak Ibu saudara Seperti seorang suami Yang penuh kasih terhadap istrinya Tuhan menyediakan semua kebutuhan bangsa Israel Tempat tinggal, makanan, minuman pakaian, dan rasa aman Namun seperti seorang istri yang berjina Seperti gomer yang berlaku serong berkali-kali Israel menolak Tuhan Lalu mencari kesenangan Dan rasa aman dari sumber lain Semakin Tuhan memanggil mereka Semakin mereka menjauh dari hadapan Tuhan Tadi bacaan kita usia 11 ayat 2 Meski Israel sangat menyakiti hatinya Tuhan tak akan menyerah atas mereka Tuhan akan menghukum Israel Untuk kemudian menebus mereka Dan rindu membangun kembali hubungan dengan mereka Semua anak Tuhan Saudara dan saya Dapat memiliki kepastian yang sama Mengenai Israel ini Saat ini Kasihnya kepada kita Membuatnya tak akan pernah membiarkan kita Membuat dia tidak akan melepaskan kita Membuat Tuhan tidak akan meninggalkan kita Karena kasihnya begitu dalam Anugerahnya begitu luas Ketika kita menjauh dari Tuhan Dia mendambakan agar kita kembali Ketika Tuhan menghukum kita Inilah tanda Pengajarannya Bukan penolakannya Kita ini miliknya Kita ini seperti biji mata yang dijaganya Tuhan tak akan pernah melepaskan kita Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Terimalah kasih Tuhan Anugerah Tuhan yang luar biasa ini Dan bertobatlah Berbaliklah Dan ikuti apa yang menjadi perkataan Tuhan Apa yang menjadi perintah Tuhan Kenapa? Karena anak-anak Tuhan Selalu disambut Ketika mereka berbalik kepadanya Cerita seorang anak Meminta warisan dari ayahnya Dan pergi merantau Tapi ayah setiap hari menantikan anaknya kembali Dalam kesengsaraan Dalam kelaparan Anak itu kembali Dan Bapaknya menerima dengan luar biasa Saudaraku bukan berarti Saudara boleh berbuat dosa terus menerus Dan Tuhan pasti terima Bukan Tapi Tuhan ingin Kita tetap hidup di dalam anugerah dan kebaikannya Kita tetap hidup di dalam rahmatnya Kita tetap hidup di dalam kasihnya yang luar biasa itu Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Di GKRI Biaspora City Center Hamba-hamba Tuhannya Siap menolong kita Bapak ibu semua Kalau ada pergumulan Ada doa yang ingin didukung bersama-sama Sampaikan Melalui nomor WhatsApp di layar Bapak ibu Dan kalau ada butuh konseling Untuk sharing Silahkan hubungi nomor tersebut Tuhan memberkati kita Terima kasih atas kasihmu Yang tak pernah melepaskan kami Terima kasih anugerah dan kebaikanmu Yang terus menerus menikuti kami Tolong kami untuk bisa setia Tolong kami untuk memiliki kasih yang tulus kepada mu ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami bersyukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!